Bocil cewek ini lagi mancing, tapi malah dapet sepatu bekas gini Dia tetap memancing, eh malah ketiduran guys Tiba-tiba pancingannya itu ditarik oleh sesuatu Sampai-sampai dia terbawa masuk ke dalam air Tali pancingnya dipotong oleh ikan cucuk lancip Dan ajaib banget guys, bocil ini bisa nafas di dalam air Terus bocil ini diborgol dan dimasukkan ke dalam penjara tuh Semua ikan-ikan berkumpul dan menyaksikan dia di pengadilan Para ikan pada marah karena bocil itu memancing dengan kail yang tajam Si bocil pun gak terima tuh, bahkan dia sampai marahin si hakim pengadilan Karena itu dia dihukum dan disuruh duduk di kursi listrik Eh tapi bocil ini malah kabur dong Semua para ikan pun jadi pada mengejarnya tuh Bocil ini gak sadar kalau dia masuk ke mulut paus Beruntung dia dapet keluar dan malah dilempar dong Sampai-sampai dia masuk di dalam kerang Tapi akhirnya dia bisa keluar lagi guys Di tengah jalan dia bertemu dengan ikan cucuk lancip Alhasil mereka jadi pedang-pedangan gini Bocil ini berhasil ditangkap dan dihukum duduk di kursi listrik Tapi ternyata guys, itu semua hanyalah mimpi Dan ketika dia dapet ikan, eh malah dilepasin lagi dong Btw kalian suka mancing gak nih? Komen dong Ada seorang ayah yang lagi ngajarin anaknya untuk berjalan Dan tiba-tiba dia kaget banget Ternyata anaknya malah bisa terbang gini dong Ketika ada orang lewat, si ayah pun langsung menangkapnya Eh tapi si anak malah lepas lagi Itu membuat orang-orang yang melihat pun menganggap anak ini aneh Dan setelah kejadian itu, si ayah dan anaknya jadi jarang keluar Suatu hari dia ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan keluar Si anak langsung dipakein baju dan tas yang berisi berat kayak gini Mereka pun akhirnya bisa keluar Tapi mereka selalu sembunyi ketika melihat ada orang lain Akhirnya mereka pun sampai di taman bermain guys Tapi tiba-tiba anak super itu malah hilang dan terbang masuk ke taman bermain itu Tapi tiba-tiba anak super itu malah hilang dan terbang masuk ke taman bermain itu Si ayah langsung mengejar dan ingin menangkapnya Anak super itu teriak-teriak gak mau balik Dan dia pun langsung dimarahin tuh Karena itu anak super ini jadi sedih dan menangis Si ayah juga sedih dan merasa bersalah Karena selama ini dia takut ketahuan kalau anaknya itu beda dari anak-anak lain Tapi kali ini dia bertekad untuk tidak mendengarkan orang lain Dan bersenang-senang dengan anaknya itu guys Seneng banget ya guys Siapa nih yang sayang sama ayahnya? Comment dong Di balik kaca pembesar ini ada monster yang mengerikan Jadi guys, di dalam hutan ada sebuah kaca pembesar Ketika para hewan lewat disitu Tiba-tiba muncul monster yang mengerikan gini Semua hewan pada takut dan lari ketar ketir tuh Terus datanglah seekor tikus dan peri bernama Tinkerbell Si tikus langsung mendekati kaca itu Eh tapi dia malah ketakutan gini Tinkerbell pun mencoba mengecak kaca tersebut Dan ternyata dia juga terkaget-kaget dong Si peri pun merasa heran dan mulai berpikir Sampai akhirnya dia pun mengangkat kaca itu Dan ternyata dibaliknya ada belalang kecil yang imut gini guys Aduh dikirin monster besar ya guys BTW kalian suka hewan apa nih? Comment dong Karena sering berbohong Lidah cowok ini memanjang sampai akhirnya Jadi guys, cowok ini suka banget berbohong Tiada hari tanpa berbohong bagi dirinya Dan hari itu dia berbohong kepada ayahnya sendiri Saat itu si ayah kehilangan uang miliknya Dan parah banget guys Cowok ini malah bohong dan nuduh adiknya yang mengambil uangnya Si ayah langsung marah besar tuh Padahal uang ayahnya itu diambil oleh cowok ini Bahkan cowok ini juga berbohong lagi Dan minta uang untuk membeli buku sekolah Setelah dapat uang banyak Dia pun langsung pergi keluar dan bermain di rumah sahabatnya Di sana dia berbohong kepada sahabatnya Kalau pacarnya itu selingkuh dengan temannya Hingga sahabatnya itu langsung emosi Dan berniat untuk melabraknya Cowok ini malah senang dan ketawa ketiwi gitu Tapi tiba-tiba lidah cowok ini jadi panjang gini dong Bahkan sampai putus tuh guys Karena itu dia jadi langsung meninggoy Hayo, kalian suka bohong gak nih?